Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel Usaha Rumahan kali ini kan kemarin sedang diperbaiki Alhamdulillah sudah beres meskipun hasilnya kurang sempurna yang penting bebeknya lumayan nyaman dan tidak kehujanan bahkan asbest dan plastik ini terpah yang sudah rusak tapi nggak bocor soalnya diatasnya plastik sih disini saya isi bebek ala bio menggunakan jantan jenis kulon jantan tasik nah disini bebek tasik semua dia yang udah pada tua-tua yang situ bebek di Solo jadi disini saya buat kalau ini saya rencana mau buat keturunan jenis bebek TA ya jadi badannya seperti lokal tapi kepalanya mempunyai siri khas ala bio ya ada poletnya maka ini saya mau buat keturunan masih jenis tasik sih ini waktu Solo ya jelas Solo ini disini saya ada kebanyakannya bebek yang udah satu kali rontok bulu ya kecil ini ala bio ada yang udah rontok ada yang belum tapi ini babaya yang udah tua ya nah disini buat bebek yang rontok bulu dan titit masih kecil dan itu juga di bawah sama kanan bebek di bawah juga memulakan plastik itu sama khusus buat kenetasannya jadi disini enggak produksi telur buat konsumsi yang di bawah ada yang 21 perbandingannya 15 1 10 1 disini juga sebelumnya sih menggunakan perbandingan betina 10 1 jadi 11 11 disekat-sekat lagi ini sekarang enggak lah sekarang menggunakan 20 betina jantan 1 Insya Allah letes karena udah uji coba cuman ya perlu beradaptasi dan penyesuaian cukup lama ya kalau perbandingan 7 1 10 11 mungkin dalam waktu 7-10 hari udah bisa kalau untuk 20 banding satu mungkin butuh waktu lebih dari itu ya mungkin tiga minggu ya satu minggu juga ada yang udah pertil cuman kan nggak semua yang sebagian jadilah cuman 40% paling yang pertilnya ya ya terima kasih udah menyaksikan di channel usah rumahan di peternakan bebek karya telor 1020 dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa kantor video selanjutnya juga video sebelumnya semoga bermanfaat dan sukses selalu buat teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh